Intro Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Serendi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengerjakan soal TOEFL Structure, beserta dengan tips dan strateginya. Mari kita menyimak pada soal nomor 6. The Rose Bowl, bleng-bleng-bleng, plays on New Year's Day. It's the oldest post-season college football game in the United States. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ada subject yang sudah terletak di bagian depan, yaitu Rose Bowel-nya. Nah, juga predikatnya adalah is. Nah, di sini ada dua predikat yang kita lihat, yaitu di sini is, Rose Bowel. Nah, oldest post-season college football game. Di sini adalah subjective complement dari subject di sini. Lalu di sini ada place lagi. Berarti kan take place artinya terjadi. Berarti di sini ada dua kalimat yang digabung menjadi satu. Otomatis jawaban C adalah yang paling benar. Karena dia memiliki dua klausa yang digabung menjadi satu. Maka jawaban nomor 6 adalah C. Nah, kita masuk ke soal nomor 7. Dalam soal nomor 7, kita dapat melihat bahwa di sini juga merupakan dua kalimat yang digabung dengan satu dengan menggunakan present parsifal yang mewakilkan mereka, yaitu experiments itu adalah subjectnya, lalu represent itu adalah kata kerja dari induk kalimat. Nah, setelah kata kerja dari induk kalimat tersebut, kita menggabungkan dengan dua kalimat, yaitu menyatakan eksperimen yang menggunakan terapi gen mewakilkan sebuah langkah besar ke dalam obat-obatan di masa mendatang. Maka jawaban di sini adalah, paling tepat adalah A. Mengapa jawabannya A? Karena kata using berasal dari that use. Berarti kalimat ini kita harus menggabungkan dengan dua klausa, yaitu eksperimen tersebut mewakili sebuah langkah besar, eksperimen tersebut menggunakan gen terapi. Nah, eksperimen dengan eksperimen menjadi yang. Eksperimen yang menggunakan. Nah, kata that use, maka disingkat menjadi using. Nah, itu adalah untuk bagian nomor tujuh. Lalu untuk nomor lapan, kita dapat melihat bahwa di sini yang dihilangkan adalah bagian depannya, yaitu subjectnya. Nah, di sini kita lihat nomor lapan, yaitu others are dead, ini adalah induk kalimat. Yang lainnya mati. Berarti dengan menyimpulkan dari sini ada koma, berarti yang bagian depan ini pastilah anak kalimat. Nah, anak kalimat, yaitu dia disebut sebagai subclause atau subordinate clause, yaitu memiliki konjungsi atau kata sambung, subordinating conjunction, yang menjadikan anak kalimat. Nah, dari pilihan yang memiliki kata sambung, hanya kalimat A. Nah, di sini termasuk ever-built clause, tapi jenisnya adalah ever-built clause of adversative, yaitu perlawanan. Misalnya, saya pergi ke kiri, sementara kamu pergi ke kanan. Soal ini nomor lapan, sementara beberapa jenis dari terumbu karang, yang jauh dari garis pantai Hawaii, sedang hidup, nah yang lainnya mati. Berarti menyatakan sama-sama, subjeknya sama, tapi sementara satu jenis hidup, yang lainnya mati. Berarti menyatakan hal yang berlawanan. Nah, sekian untuk pembahasan nomor lapan. Nah, sekarang kita akan memasuki nomor sembilan. Pada pembahasan nomor sembilan ini, kita dapat melihat bahwa Nimbus Dress Clause are thick. Dia pakai R, karena clause-nya lebih dari satu, itu yang menjadi subjeknya, dark gray cloud. Lalu di sini R-nya kan sudah merupakan predikat. Nah, lalu Nimbus Dress Clause itu adalah subjek. R-nya adalah predikat. Berarti, dark gray cloud ini adalah subjektif complement. Nah, tapi setelah subjektif complement, yang merupakan kata function, non-function, di sini ada forebord brain lagi, ada kata kerja lagi. Nah, berarti kalau dia kata kerja, berarti ada satu cloud lagi, yaitu ada dark gray cloud. Dark gray cloud dengan dark gray cloud, bertemu, maka menjadi adjective clause. Nah, setelah ini menjadi adjective clause, maka di sini menggabungkan dalam dua kalimat, jawabannya adalah B. Karena di situ, apabila dia sudah, saya bertemu si A, si A adalah teman kamu. Berarti saya bertemu si A, yang adalah teman kamu. Berarti di sini kan, Nimbus Dress Clause adalah, awan gelap yang hijau, yang berwarna abu-abu gelap. Nah, awan yang berwarna abu-abu gelap tersebut, forebord brain. Berarti, clause dengan clause ketemu, maka menjadi, which. Nah, di situ, adjective clause-nya, keluar. Demikian pembahasan nomor 9. Nah, untuk soal nomor terakhir, yaitu pembahasan nomor 10, some economies suggest, now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumers beyond. Ya, yaitu beyond di sini adalah, kata depan. Kita mengetahui bahwa setelah kata depan, tidak mungkin ada subjek, predikat dan objek. Otomatis, pembahasan untuk, jawaban, A dan B, itu salah. Nah, bagian D, bisa enggak? Tidak bisa juga. Karena, kalau seandainya kita mau memakai, beyond, di sini, harusnya di depan, able ini, harus ada being-nya. Before, they're being able to afford. Di samping, melebihi, kemampuan mereka yang, untuk dapat, sanggup membayar. Jadi, jawaban di sini, yang benar adalah, C. Mengapa adalah C? Karena beyond adalah, kata depan. quote adalah, merupakan objek kata depan. Tapi, dia merupakan, rasa yang bisa menyambung, dari, satu keseluruhan. Nah, tapi, dia bukan merupakan, subjek, predikat, dan objek. Ya, tapi merupakan, penggunaan, seperti, prepositional phrase. Demikian, pembahasan, kali ini. Ya, saya adalah, Sir Andy. Terima kasih, sudah menonton, video kami. Mohon dukung, channel kami, dengan subscribe, supaya Anda mendapatkan, konten video baru, yang tiap kali, kami akan upload. Salam sukses, salam ITC, sampai jumpa. selamat menikmati, selamat menikmati.